Orang ibu rumah tangga ditangkep polisi lantaran nekat mencuri handphone warga di bandar Lampung. Yang ironisnya nih, pada saat itu ibu ditangkep, ibu baru aja selesai pesta narkoba bro. Yang parahnya nih, ibu itu pesta narkoba sama suaminya, sama kerabat deketnya. Gila gak tuh, selain mencuri handphone, ibu juga menguras saldo mirip korban dari pinjaman online sebesar 8 juta rupiah. Ini dia Liputan. Tersangka ade Riani tak bisa mengelak saat tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung menggerbak kediamannya di kawasan Raja Basar Raya Bandar Lampung. Mana? Dimana? Dimana? Kantong sebelum mana? Kantong sebelum mana? Gak apa? Di sini? Taruh di situ tadi ya. HPnya dari mana kamu dapat ya? Nenek. Bahkan saat di geledah polisi menemukan barang bukti handphone milik korban yang disimpan di satu celana. Nenek, kamu tanya tadi, gak janji om, janji gitu lah om. Nggak, nggak, saya nggak mau. Ibu rumah tangga ini awalnya berdali. Jika ponsel itu didapatnya di pinggir jalan, usai berbelanja di sebuah warung tak jauh dari rumahnya. Ironisnya dalam pengerpekan ini polisi mendapati dua orang pria yang merupakan suami dan kerabat tersangka bernama Sepian Darmawan dan Yulius sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sudah transaksi sudah banyak loh. Sudah kesekian transaksi minta duit sana sini tuh. Polisi akhirnya membawa ketiga tersangka ke Mapolresta Bandar Lamu, guna pemeriksaan lebih lanjut. Pada polisi pelaku mengakui perbuatannya, mencuri HP saat berbelanja di sebuah warung. Saat itu korban tak menyadari jika ponsel yang berada di dalam tas dicuri oleh tersangka. Tak hanya mencuri ponsel, tersangka juga menguras uang di aplikasi pinjaman online milik korban. Bahkan tersangka sempat meminta uang kepada sejumlah rekan korban yang berada di kontak ponsel. Uang tersebut habis digunakan tersangka beserta suaminya untuk berfoya-foya dan membeli narkoba. Berapa juta kamu menggunakan Shopee Payletter itu? Hampir 8 juta. 8 juta? Hampir 8 juta tapi 7 jutaan seingat saya. Kok kamu bisa buka akun Shopee Payletternya? Karena tidak, tidak, tidak. Penci, handcomenya itu benar-benar penci. Selain kamu pakai akun Shopee Payletter, kamu minta duit sama kawan-kawan korban? Iya, minjam. Minjam, minjam, min. Kamu WA-in? Maksudnya yang WA aja. Jadi kamu kontak semua nomor korban? Mbak, juga. Maksudnya. Mencinta handphone milik korban dan terus menggunakan data-data handphone tersebut, baik data keuangan, sehingga berhasil dengan satu aplikasi khusus mencairkan uang sebanyak 8 juta. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyelidikan, PKP 308 Polestar Banu Lampung melakukan penantapan. Selain berhasil menangkap tersangka, polisi juga menyita handphone milik korban. Selain itu, polisi juga menyita tiga buah alat hisap sabu dan perlengkapan lainnya. Dalam pengungkapan kasus ini, suami dan kerabat tersangka dilipahkan kesatuan narkoba Polresta Banu Lampung. Sementara tersangka Ade Riani dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polresta Banu Lampung.